Jelangkut ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai persiapan mulai dilakukan. Selain tim aerobatik dan tim dinamik Pegasus yang latihan bermanuver di udara, Istana Kepresidenan juga menggelar gladi kotor upacara dengan melibatkan anggota TNI, Polri dan Paski Braka. Ada yang berbeda di langit Jakarta minggu pagi. Dua tim aerobatik Angkatan Udara latihan bermanuver menghiasi langit ibu kota. Ada sejumlah manuver yang dipertunjukkan dalam latihan jelang peringatan hut ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Tim Jupiter Aerobatik dan dinamik Pegasus Angkatan Udara nantinya akan menampilkan theatrical airshow dengan tajuk The Jupiter X Pegasus. Sementara Istana Kepresidenan menggelar gladi kotor upacara hut ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya di halaman Istana Merdeka, rangkaian gladi kotor juga dilakukan di Monas. Gladi kotor diikuti anggota TNI, Polri, serta pasukan pengibar bendera pusaka atau Paski Braka. Karena ini masih gladi kotor, jadi sifatnya masih kami koreksi, evaluasi, jadi belum tentu pada saatnya nanti akan seperti ini persis. Yang pasti lebih menarik tentunya dibandingkan gladi ini. Dan besok terus akan berlangsung gladi kotor, gladi bersih, dan pada puncaknya tanggal 17. Rangkaian upacara kemerdekaan di Istana akan dimulai sejak pukul 7 lebih 25 waktu Indonesia Barat pada 17 Agustus mendatang. Masyarakat pun dapat menyaksikan secara langsung rangkaian upacara kemerdekaan di Monas. Menurut rencana, dalam momen upacara kemerdekaan akan dilakukan video conference untuk menyapa masyarakat yang melakukan upacara kemerdekaan di Ibu Kota Negara Nusantara.